Anda masih bersama saya, Dinda Rizky Anaris, Putar Bandung Raya Malam. Pemerintah Kepolisian Poloresi Mahi melarang para simpatisan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat dan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018 melakukan pawai yang dilakukan dengan konvoy berjalan atau dengan kendaraan di jalan raya dalam melakukan kampanye. Hat tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas. Kepolisian Poloresi Mahi AKBP Rusdi Pramana Suryanegara mengatakan pihaknya dengan tegas melarang kepada semua simpatisan pasangan calon baik Pilbuk Bandung Barat maupun Pilbuk Jawa Barat untuk tidak melakukan konvoy masa di jalan raya menggunakan kendaraan pada saat melakukan kampanye terbuka. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU No.4 tahun 2017 tentang kampanye Pilkada di mana larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas khususnya di Bandung Barat dan Kota Cimahi. Polores Cimahi telah mengundang para pasangan calon Pilkada Bandung Barat 2018 pada kegiatan deklarasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Hal tersebut guna mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi tertib dan disiplin berlalu lintas saat masa kampanye.